Segera download Quran Terabur Tafsir dalam genggaman Anda Rekan-rekan sekalian di teladan yang dirahmati oleh Allah SWT Bagi dia pemirsa di manapun Anda berada Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu kaedah yang berkait dengan sebab-sebab kejayaan umat Islam Sebab-sebab kejayaan umat Islam Sederhananya siapa yang menolong agama Allah maka dia akan dijayakan oleh Allah SWT Tentunya setiap negeri, setiap negara mengimpikan adanya kejayaan, kemenangan, unggul di atas yang lainnya Dan masing-masing negeri atau masing-masing negara punya cara, trik, wasilah untuk bisa meraih kejayaan Demikian juga umat Islam dimanapun mereka berada juga mengimpikan adanya kejayaan, adanya kemuliaan, adanya keunggulan dibandingkan umat-umat yang lain Namun kenyataannya kita dapati banyak dari kondisi umat Islam yang dalam kondisi terpuruk Tidak unggul daripada yang lainnya Oleh karenanya sebenarnya Al-Quranul Karim telah memberikan solusi, tapi solusi ini adalah perlu keimanan Perlu keimanan Solusi tersebut yaitu agar kalian bisa jaya, kalian harus menolong agama Allah SWT Allah SWT telah menyebutkan hal ini dalam banyak-banyak ayat Yang kaedahnya adalah Kata Allah SWT Kaedah Kalau kita artikan Al-Quran dalam surat Al-Hajj Allah SWT berfirman Dan benar-benar dan sungguh Allah akan Menolong Orang yang menolongnya Orang yang menolong Ini kaedah Allah SWT Al-Hajj Taib Ayat semisal ini banyak Di antaranya ayat yang semisal ini Seperti yang Allah SWT Ayat semisalnya Seperti yang Allah SWT Kalau kalian menolong Allah Maka Allah akan menolong kalian Jika kalian menolong Allah Niscaya Allah akan menolong kalian Kemudian juga Seperti yang Allah SWT Wa kerana haqqan ala Allah Nasrul mu'minin Wa kerana haqqan alayna Nasrul mu'minin Kerana Haqqan Alayna Nasrul mu'minin Wajib bagi kami Untuk menolong orang beriman Dan ayat-ayat semisal ini banyak Kalau kita mau baca satu persatu Banyak sekali Yang maknanya bahwasannya Inna dalan suruh Surana waladina amanu Kami akan menolong Rasul kami dan juga orang-orang yang beriman Perhatikan Dalam ayat yang pertama Walayan surun Allah Mayansuruh Sungguhnya Allah akan menolong orang yang menolongnya Jadi Ini semua kaedah kembali kepada Al-Jazak Minjin sil amal Balasan sesuai dengan perbuatan Jika kau menolong Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan Menolongmu Demikian ayat yang lain juga Intan suruh Allah Yang surkum Jelas Jika kalian menolong Allah Niscaya Allah akan menolong Karihya Kemudian juga Dalam ayat yang Wajib baik kami untuk menolong orang-orang yang Beriman Jika kalian bersabar Bertakwa Maka tipu daya mereka Tidak akan beri mudarat kepada kalian Ini disebut dengan Sebab-sebab Kemenangan Kejayaan Sebabnya cuma satu Iaitu Menolong agama Allah Menolong Allah Tapi apa yang dimaksud dengan Menolong Allah Menolong Allah maksudnya adalah Menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala Ini metode Dalam bahasa Arab Dikatakan Tolonglah Allah Maksudnya bukan Menolong Allah Allah tidak butuh Ditolong jelas ya Tetapi maksudnya Belalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu kembali kepada kalian Karena Kalian memang ditugaskan Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan Iblis Untuk Menggoda Manusia Dan kalian ditugaskan Untuk melawan Godaan Iblis Allah mengatakan Sungguhnya Syaitan adalah musuh Kalian Maka jadikanlah Dia musuh Bagi kalian Allah tidak butuh Dengan ibadah kita Tapi ini tugas Yang Allah Berikan kepada kita Dan itu kembali Kepada kita sendiri Sebagaimana Barang siapa yang bersyukur Maka Dia bersyukur Kepada dirinya sendiri Dia bersyukur Kepada dirinya sendiri Kata Allah Subhanahu wa ta'ala In ahsantum Ahsantum Li anfusikum Jika kalian berbuat Baik Maka kalian berbuat baik Untuk diri kalian sendiri Wa in asa'tum Falaha Kalau kalian berbuat buruk Maka kalian berbuat buruk Kepada diri kalian Sendiri Allah tidak butuh Amal kita Dalam hadis kutsi Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya ibadih Law anna awalakum Wa akhirakum Wa insakum Wa jinakum Kanu ala Atkau kalbi rajulin Wahidi minkum Ma zada fi mulki syai'a Wahai hamba-hambaku Jika kalian seluruhnya Di awal sampai akhir Jin dan manusia Seluruh hatinya Seperti hati orang yang Paling bertakwa Semuanya hatinya Seperti Muhammad S.A.W Atau semuanya hatinya Seperti Jibril S.A.W Maka tidak akan menambah Kekuasaanku sama sekali Tidak bertambah Ya karena memang Asalnya Allah Maha kaya Allah tidak butuh Dengan ibadah Ibadah kita Jadi ketika Allah Mengatakan Tolonglah Allah Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala Secara hakiki Lemah butuh Pertolongan Tidak Tapi ini adalah Ungkapan yang Allah Berikan kepada Manusia Agar mereka Orang beriman Agar mereka Termotivasi untuk Beramal soleh Yang amal soleh tersebut Kembali kepada mereka Jadi maksudnya Menolong Allah adalah Maksudnya adalah Menolong agama Allah Ya menolong Syariat Allah Memperjuangkan Syariat Allah Yang manfaatnya Kembali kepada manusia sendiri Kembali kepada manusia sendiri Kepada Kau muslimin Sendir Bukan kepada Allah Bukan kepada Allah Ungkapan-ungkapan semirip ini Ungkapan-ungkapan yang mirip dengan ini Contoh Contoh ungkapan-ungkapan Yang semisal ini Di antaranya Misalnya 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 Sabda Nabi SAW Ihfadillaha Yahfadka Jagalah Allah Niscahaya Allah Menjagamu Apakah Allah perlu dijaga Tentunya tidak Orang Arab Ngerti Ketika Ihfadillaha Maksudnya Jagalah syariat Allah Niscahaya Allah Menjagamu Ini kembali kepada manusia itu sendiri Allah tidak butuh dijaga Allah yang menjaga semuanya Allah adalah Al-Hafidh Atau Al-Hafidh Ya Allah yang menjaga langit Wala Ya'uduhu Hifzuhuma Allah menjaga langit dan bumi Seluruh isinya Ya Wa yumsikus sama' Antakwa alal ardi Ya Allah menjaga langit Agar tidak jatuh ke Bumi Dan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Makna Jagalah Allah Bukan Allah dijaga Tapi jagalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Seperti ini sini Dalam bahasa Arab Seperti kita mengatakan Baitullah rumah Allah Bukan berarti Situ tempat tinggal Allah Tidak Tapi rumah untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Contohnya misalnya juga Allah menyatakan Inna Allah hashtara minal mu'minin Amfusamu amwalahum bi'analahumul jannah Ya Inna Allah hashtara minal mu'minin Amwalahum wa amfusamu bi'analahumul jannah Ya Sesungguhnya Allah membeli Dari kaum mu'minin Harta dan jiwa mereka Dengan membayar surga Dengan membayar surga Tidak Tapi kalau kalian Berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka balasnya akan kembali kepada kalian Yaitu surga Surga Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak mendapatkan keuntungan sama sekali Dari amal ibadah kalian Tidak ada Tetapi amal kalian kembali kepada Kalian sendiri Demikian juga Demikian juga misalnya Allah mengatakan Dalam banyak ayat Kata Allah subhanahu wa ta'ala Jika kalian Meminjamkan Kepada Allah Pinjaman yang baik Allah akan Balas berlipat Lipat Pinjaman yang baik Siapa yang beri pinjaman kepada Allah Maka Allah berikan balasan yang Berlipat ganda Bukan berarti Allah butuh pinjaman Ini semua ungkapan Untuk motivasi Allah ungkapkan Kemudian Allah mengatakan Misalnya Allah mengatakan Allah menamakan Ganjaran Atau upah Yang besar Seperti seakan-akan Kita ini beramal Bekerja Kemudian dapat upah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Berarti kan ini semua Ungkapan-ungkapan Bagi orang yang ngerti Bahasa Arab Ngerti Ini adalah ungkapan Untuk memotivasi Sehingga Allah membuat Kinayah-kinayah Ya Seakan-akan Allah pinjam uang Seakan-akan Allah memberi sesuatu Seakan-akan Allah butuh dijaga Seakan-akan Allah memberi upah Ini semua Hanyalah kinayah Ya Untuk kita termotivasi Makanya saya Heran kalau kemudian Ada orang mengatakan Allah tidak perlu dibela Misalnya Ya Memang Allah tidak perlu dibela Tapi agama Allah Kita ditutup Untuk menjaganya Buat apa? Buat kebaikan kita sendiri Buat kebaikan kita Sendiri Misalnya Misalnya Allah tidak perlu ditolong Ya memang Allah tidak Makanya dalam ayat Nanti Allah mengatakan Inna Allah Laqawiyun aziz Sembunya Allah Maha perkasa Dan Maha kuat Tapi kalian menolong Agama Allah adalah Menolong diri kalian sendiri Jadi Maksud dari ini semua Ya Allah minta kalian menolong Allah maksudnya Tolonglah agama Allah Untuk apa? Untuk menolong kalian sendiri Karena semua Amalan kembali Kepada kalian Karena Sebagai orang-orang Liberal Sebagai orang munafik Mereka mengatakan Allah tidak perlu dibela Allah tidak perlu ditolong Maksudnya apa? Maksudnya kalau mereka mencacimaki Agama Allah Maksudnya mereka Menyuruh kepada kesyirikan Maksudnya kalau orang Mengatakan homoseksual Boleh Diam aja Tidak usah dibantah Biarin aja Itu maksud mereka Itu ciri-ciri orang-orang munafik Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang-orang munafik Lelaki Dan orang-orang munafik Wanita Mereka adalah saling Penolong satu dengan yang lainnya Apa sifat mereka? Ya Mereka menyuruh kepada kemungkhanan Mereka mencegah dari Perbuatan baik Mereka ingin orang Melakukan kemungkhanan Sebebas-sebebasnya Dengan dali Allah tidak perlu dibela Allah tidak perlu Diagamanya Tidak perlu dibela Ini gak benar Kita ada syarat Amar ma'unai mungkar Orang salah kita tegur Orang mencilah agama kita Kita bela Allah tidak butuh dibela Tapi kita untuk Membela kita sendiri Kalau kita beramal Salih Adalah untuk kebaikan kita sendiri Makanya Ayatnya Wala yansuran Allah Man yansuruh Wala yansuran Allah Man yansuruh Inna Allah Laqawiyun aziz Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Akan nolong orang yang menolongnya Jadi ini hanya ungkapan Bahasa Arab Jangan dipahami secara Zahirnya Allah butuh ditolong Allah butuh dijaga Biar sini Allah butuh ditolong Allah butuh dijaga Allah membeli Allah butuh pinjaman duit Ini semua hanya kinayah Agar kita termotivasi Karena itu yang dipahami Oleh manusia Manusia itu semangat Kalau dibilang pinjaman Kalau dibilang Jual beli Kalau dibilang Menolong Ini semua adalah Apa namanya Kinayah Agar bisa dipahami Kita bahas tentang Ayat yang utama Yang sedang kita bahas Kaedah Walayansuran Allah Man yansuruh Walayansuran Allah Man yansuruh Inna Allah Artinya Dan sungguh benar-benar Allah akan menolong Orang yang menolongnya Dan sungguh benar-benar Allah akan menolong Orang yang menolongnya Sungguhnya Allah Maha kuat Dan maha perkasa Kenapa? Karena sungguhnya Allah maha kuat Dan maha perkasa Disini Allah menjelas tentang Sebab Kejayaan Bahwasannya Kalau kalian menolong Allah Allah pasti akan menolong Allah memantapkan Allah Menekankan Bahwa Pertolongan Allah pasti datang Pasti datang Bagi orang yang menolong Allah Bagi orang yang Bela Allah Yang menolong Allah Maksudnya membela agama Allah Yang memperjuangkan agama Allah Gampang aja demikian Dari empat sisi Dari Beberapa sisi Empat sisi Perhatikan yang pertama Allah buka dengan sumpah Allah buka dengan sumpah Karena Walayan suranna Karena firman Allah itu Walayan suranna ini Walayan suranna Walayan suranna Allah Lam ini Kata para ulama Lam ini Huruf lam ini Dia datanglah Lam Al-Waqiyah Ba'dal Qosam Yaitu huruf lam yang datang Setelah sumpah Takdirnya Harusnya begini Wallahi Layansurun Allah Wallahi Jadi ada sumpah Demi Allah Jadi makna ayat itu Demi Allah Kemudian Ini pendakan pertama Pendakan yang kedua Lam dan nun Lam tauqid dan nun tauqid Perhatikan Ada lam tauqid Tauqid Lamut tauqid Dan Nunut tauqid Ini secara bahasa Arab Walayan suranna Perhatikan Walayan Suranna Allah Man yansur Disini Di sini lam tauqid Walah Walah Ini lam tauqid Nun tauqid Sama Jadi kalau kita artikan Sungguh-sungguh Benar-benar Demi Allah Sungguh-sungguh Benar-benar Allah akan menolong Orang yang menolongnya Karena Kalau kita Bahasa Indonesia Menekankan Kita bilang sungguh-sungguh Benar-benar Kalau bahasa Arab Tidak usah pakai Sungguh-sungguh Benar Pakai lam Lakola Sungguh-sungguh Benar Pakai Nun tauqid Layansuranna Dan nun Terakhir Artinya kalau kita artikan Sungguh-sungguh Benar-benar Artinya sungguh-sungguh Benar-benar Benar-benar Kemudian tauqid Yang berikutnya Syaramaknawi Penekanan Penekanan secara makna Kalau ini tadi Penekanan secara lafal Ini penekanan secara lafal Penekanan Secara tekstual Ini penekanan secara makna Secara makna Kenapa? Karena Allah mengatakan setelah itu Inna allaha laqawiyun aziz Perhatikan ini Inna allaha laqawiyun aziz Kata Allah Inna allaha Laqawiyun aziz Sesungguhnya Allah Allah Maha perkasa Dan kuat Nah kalau yang menolong engkau Adalah Allah Yang maha perkasa Maha kuat Yang mengatasi Alhamdulillah Kalian akan menang Akan menang Tinggal syaratnya dipenuhi Tolonglah Allah Itu saja Tolonglah agama Allah Perjuangan agama Allah Itu saja Kita pasti jaya Kita pasti menang Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Al-lazina immakannakum Al-lazina immakannahum Fil ardi Aqawmus salat Wa atawu zakat Wa amaru bil ma'aruf Wanahu anil munkan Walillahi aqibatul umur Di akhir ayat Kata Allah Walillahi aqibatul umur Walillahi aqibatul umur Kesudahan yang baik Di tangan Allah Di tangan Allah Jadi inilah Ayat ini menekankan Bahwasannya Orang yang menolong agama Allah Pasti menang Pasti menang Baik Bagaimana cara menolong agama Allah Jadi dengan perjuangan syariatnya Jelas Makanya Lanjutan dari ayat ini Ini saya carikan di Al-Quran ya Itu ada pada Ayat 40 Sampai 41 Jadi Ini surat Al-Haj Al-Haj itu Ayat 22 Eh surat 22 Ayat 40 Sampai 41 Bagaimana cara menolong agama Allah Allah jelaskan Selanjutnya Cara menolong agama Allah Kata Allah Yang orang-orang dimana Jika kami memberikan mereka Fil ardi Al-ladhina immakannahum fil ardi Kalau kami memberikan mereka Kekuasaan di atas muka bumi Aqamu salat Pertama Menderikan salat Mendirikan salat Wa'atawu zakat Yang kedua Wa'atawu zakat Ya Membayar zakat Kemudian Wa'amaru bil ma'ruf Wa'nahu'anil mungkar Wa'amaru bil ma'ruf Menyuduh pada kebaikan Wa'nahu'anil mungkar Mencegah kemungkaran Nah ini Ini agar seorang bisa jaya Di atas muka bumi Menang diberi kejayaan Dan kemudian Dipertahankan kejayaannya Oleh Allah subhanahu wa'ata'ala Ambil faedah dari Quran surat Al-Haj Ayat 40-41 Ini kaedah Yang kita bicara Tentang hal yang goib Ya Butuh keimanan Kita lihat bagaimana Praktek Kau muslimin Kenapa mereka Tidak mendapatkan kejayaan Ya Apakah mereka Semangat dalam menjalankan salat Apakah mereka Menunaikan zakat Ya Tanya Kepada kondisi Kau muslimin Apakah mereka Beramar ma'ruf Apakah mereka Berdahi mungkar Ya Tanyakan kepada Kau muslimin Ya Adapun jika mereka Meninggalkan Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan menjauhkan mereka Dari kejayaan Bagaimana Kita mau Mengharap kejayaan Sementara ketika Ada seorang Yang diulukan Kemudian Dianggap menjadi presiden Kemudian Kemudian Di suatu negara Yang negara islam Disitu Kemudian Sang tokoh berkata Dengan tegasnya Padahal dia Di atas partai islam Di atas partai islam Kemudian dia mengatakan Bahasanya kami Tidak akan Mendegakkan Hukum islam Kami akan mengikuti Undang-undang Sekuler Selesai Ya ini gimana Bagaimana ya Allah memberi kejayaan Kalau mau Ya tidak usah pakai nama islam Anda menambahkan diri anda Islam Ketika sudah diberi kekuasaan Anda mengatakan Tidak Kita tidak akan Jalankan hukum islam Terjadi di Mesir Terjadi di Palestine Ketika Seperti itu ya Kita mengharap kejayaan Bagaimana Kalau anda bukan partai islam Gak apa-apa Yang kita yang dari awal Bukan partai islam Duniawi murni Tapi kalau atas nama partai islam Kemudian Ketika diberi kekuasaan Mengatakan kami Tidak akan menjalankan Hukum islam Sejak awal sudah Terang-terangan Sekarang menolak hukum islam Sekarang hukum islam Membawa bencana Terus bagaimana Allah memberikan Kejayaan Ingatlah bahwasannya Kemenangan yang Allah berikan Adalah dengan ketakuan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan dengan Kemahsiatan Bukan dengan Terang-terangan Menolak hukum Syariat islam Lihatlah Bagaimana Kau muslimin menang Di perang badar Kalau kita bicara tentang Perjuangan Perang badar Dengan apa? Dengan ketakuan Bagaimana mereka bisa Ditolang Allah Dalam perang ahzab Perang badar Jumlah kaum muslimin Cuma 315 319 Abu Jahal dan teman-temannya Seribu Dalam perang ahzab Kaum muslimin Cuma 2.000 3.000 Musuh 10.000 Di luar 700 Di dalam Perang yarmuk Dan banyak perang Bagaimana kaum muslimin Dalam perang Penaklukan Persia Dan banyak Kisah-kisah Perjuangan mereka Semuanya dengan ketakuan Semuanya dengan ketakuan Bukan dengan Sekedar Jumlah yang Yang banyak Bahkan Allah menyatakan Apa? Walakal nasurukum Lawu bibadrin Wa antum azillah Sungguh Allah Telah menolong kalian Di Perang badar Sementara kalian sedikit Ketika kaum muslimin Meninggalkan Ketakuan kepada Allah Mereka kalah Dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti Dalam perang Hunain Di awal perang Hunain Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Laqada nasarakum Allahu Fi mawatina kathira Wa yawma hunainin Ith a'jabatkum Kasratukum Falam tuguni Angkum syai'ah Sungguh kami telah Menolong kalian Dalam banyak Kondisi peperangan Wa yawma hunain Tad kala perang hunain Ith a'jabatkum Kasratukum Tad kala kalian Bangga dengan jumlah kalian Akhirnya kalian Kalah di awal Perang Hunain Contohnya dalam perang Uhud Kultum anna hadha Ketika perang Uhud Kau muslimin kala Mereka bilang Kok bisa kami kala Kul huwa min indi Amfusikum Kata Allah Itu karena kalian sendiri Kalian melanggar Ketika Rasulullah s.a.w. Menyuruh kalian Berjaga di Jabal Rumat Ya Kemudian kalian turun Wa asaitu Min ba'di ma'arakum Matuhibun Kata Allah Kalian bermaksud Kepada Allah Membuat kalian kalah Ini para sahabat Ketika mereka Yang berjalan dengan iman Dengan perjuangan Tiba-tiba di tengah jalan Mereka Melakukan pelanggaran Maka Allah Beri hukuman Mereka kalah Teguran Semuanya orang-orang Yang kabur Dari perang Uhud Ya Mereka tergelincir Digoda oleh syaitan Kenapa Mereka bisa digoda oleh syaitan Untuk lari meninggal Perang Uhud Kenapa Akibat Dosa-dosa yang pernah Mereka lakukan Akibat dosa yang pernah Mereka lakukan Jadi Gak ada ceritanya Sejarah kaum muslimin Dahulu menang Dengan jumlah yang banyak Ya Bagaimana Allah Kisahkan tentang Pasukan Bani Israel Yang kecil Disitu ada pasukan Ada Nabi Daud Alayhi salam Melawan pasukan Yang jumlah banyak Tapi mereka menang Kami fiatin qalilatin Walabat fiatin kestiratan Biiznillah Betapa banyak Jumlah yang sedikit Mengalahkan jumlah yang banyak Dengan izin Allah Tapi ini semua perlu Ini semua perlu Keimanan Sekarang timbul pertanyaan Kok kita gak jaya-jaya Lihatlah Dimana kita mau jaya Lihatlah kaum muslimin Maka butuh kita perlu Menggerakkan dakwah Kita perlu ingatkan Kembali kaum muslimin Kepada agama mereka Kata Nabi SAW Iza Tabaya'atum bil'inah Kalau kalian jual beli Dengan riba Wa akhazdum adnabal bakar Dan kalian memegang Ekor-ekor sapi Waraditum bizzara' Dan kalian ridwa Dengan duniawi Dengan perkebunan Wa taraktum uljihad Dan kalian meninggalkan Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Salatallahu alaikum Dhullan Maka Allah akan Timpakan kepada kalian Kehinaan Allah tidak akan Mencabut kehinaan tersebut Sampai kalian kembali Kepada agama kalian Artinya apa? Itu dengan dunia Lupa dengan perjuangan Lupa dengan agama Tidak menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala Pikirannya dunia tak Gimana mau Mau jaya Lihat bagaimana Kondisi kaum muslimin Yang riba Yang praktisi Praktisi riba Sangat banyak Yang di medsos Melihat yang tidak-tidak Ghibah namimah Pertengkaran Banyak ya Film-film Film-film Gak beres Banyak di beredar Di internet Terus kita bilang Kita mau jaya Kita harus Kembali kepada agama Maka kita perlu Kesabaran Sabar dalam berda'wah Mengingatkan kembali Manusia kepada iman Kepada taqwa Kelihatannya memang aneh Tapi ya begitulah Itu cara Untuk jaya Yang penting kita berusaha Kalau gak sampai Ternyata kaum muslimin Tidak mau Jaya Yang penting kita sudah Menjalankan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ingatkan manusia Kepada ketakuan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya bacakan perkataan Omar bin Khattab Radiyallahu Ketika dia Mengingatkan Peringatan Tulisan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas Jadi ketika Omar bin Khattab Radiyallahu Menjadi Khalifah Kemudian Beliau hendak Menaklukkan Persia Persia Negara besar Negara adidaya Selain Romawi Ada Persia Dan pasukan mereka Sangat banyak Dan mereka Positinya di Iraq Maka Omar ingin berangkat Sendiri Namun ditahan oleh Abdurrahman bin Awuf Radiyallahu Dan para sahabat Karena kalau Omar Celaka Makan beri pengaruh Dampak yang besar Kepada seluruh kaum muslimin Maka Dipilihlah seorang Yang pantas Akhirnya Pilihan jatuh Kepada Sa'ad bin Abi Waqas Radiyallahu ta'ala Yang juga salah seorang Sahabat Menjamin masuk surga Maka Omar menulis Nasihat kepada Sa'ad bin Abi Waqas Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqas Sedang bersama Pasukannya Akan berangkat Menuju Iraq Untuk melawan Persia Kata Omar Perhatikan Aku perintahkan Kepada engkau Dan juga kepada Pasukanmu Untuk bertakwa Kepada Allah Dalam segala kondisi Subuhnya Taqwa Kepada Allah Adalah Sekuat-kuat Kekuatan Untuk melawan musuh Dan dia adalah Strategi Trik Yang terbaik Strategi dan trik Yang terbaik Dalam peperangan Taqwa Allah Dan aku Perintakan engkau Wahisat bin Abi Waqas Dan juga Pasukan yang bersamamu Untuk lebih berhati-hati Kepada maksiat Daripada berhati-hati Kepada musuh Perhatikan kata Omar Kalian harus lebih Hati-hati terjerumus Dalam maksiat Daripada Melawan musuh Melawan maksiat Lebih utama hati-hati Yang musuh nomor dua Yang pertama Kalian jaga diriangkan Sampai maksiat Kemudian kata beliau Fa inna Dhunubal jaishi Akhwafu alaihim Min aduwihim Sembunya dosa-dosa Yang dilakukan oleh Pasukan Kaum muslimin Itu lebih mengerikan Daripada musuh mereka Lebih dikhawatirkan Daripada musuh mereka Wa innama yunsarul muslimuna Bi ma'siyati aduwihim lillah Sungguhnya kaum muslimin menang Gara-gara mereka bertakwa kepada Allah Dan musuh mereka Bermaksiat kepada Allah Walau la dhalika Lam takun lanabihim kuwah Kalau bukan karena ketakwaan kita Dan karena maksiat mereka Maka tidak bisa akan melihat Melawan mereka secara fisik Li anna adadana Laisa ka'adadihim Karena jumlah kita Tidak seperti jumlah mereka Jumlah kita sedikit Dan persiapan kita Tidak seperti persiapan mereka Peralatan perang Dan yang lainnya Kalau kita sama-sama Maksiat ternyata Kalau begitu Yang dilihat Hanyalah masalah fisik Mereka lebih kuat Daripada kita Kalau mereka Maksiat Kita juga maksiat Maka Allah tinggalkan kita Sehingga perang Hanya fisik dengan fisik Nah fisik kita kalah Kemampuan fisik kita kurang Jumlah sedikit Peralatan sedikit Mereka jumlah lebih banyak Peralatan lebih canggih Kalau kita tidak bisa Mengalahkan mereka Dengan ketakuan kita Kita tidak bakalan menang Kalau kita ternyata Maksiat sama seperti mereka Kalau kalian berjalan Menuju ke perangan Sungguhnya malaikat Bersama kalian Hafadah Allah kirim para malaikat Yang mengatuhi Apa yang kalian lakukan Maka malulah Kepada para malaikat tersebut Itu jangan maksiat Malulah kepada mereka Janganlah kalian bermaksiat Kepada Allah Sementara kalian sedang Berjiat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sampai kalian Sekali-sekali ngomong Bagaimanapun kita bermaksiat Musuh kita lebih parah Daripada kita Dan kita tidak bakalan kalah Jangan ngomong demikian Kata Umar Betapa banyak kaum Dikuasai oleh kaum Yang lebih buruk dari mereka Kenapa? Karena ini bermaksiat Jangan kalian bilang Mereka kafir Kita beriman Kalau kita mahasiat Tetap saja kita lebih baik Tidak Kata Umar Jangan ngomong begitu Betapa banyak kaum Yang akhirnya dikuasai oleh kaum Yang lebih buruk daripada mereka Sebagaimana Bani Israel Pernah Ditaklukan oleh Bekhtanassar Dari Majusi Yang Allah abadikan dalam Al-Quran Fajah sukhilaladiyar Maka datanglah Bekhtanassar Dengan pasukannya Mengalahkan Bani Israel Padahal ini Majusi Tapi ini Bani Israel Bani Israel Tukang maksiat Maka mereka dikalahkan oleh Majusi Padahal mana lebih bagus Majusi atau Bani Israel Lebih bagus Bani Israel Jelas Tapi karena mereka Bermaksiat kepada Allah Mereka pernah dikuasai oleh Kaum yang lebih parah Itu kaum penyembah api Was'alullahal'aun ala anfusikum Kama tas'alunahun nasra ala aduwikum Maka mintalah pertolongan kepada Allah Untuk mengalahkan hawa nafsu kalian Sebagaimana kalian meminta kepada Allah Pertolongan untuk mengalahkan ala aduwikum Kepada musuh kalian Untuk mengalahkan musuh kalian As'rullaha dhalika lana wal is'alillaha dhalika lana walakum Mohonlah itu Kepada untuk kami dan untuk kalian Lihat bagaimana Nasihat Umar bin Khattab r.a Yang menjelaskan sebab-sebab kemenangan Adalah taqwa kepada Allah s.w.t Wa mayat taqilai ja'allahu makhraja Saya yang bertakwa kepada Allah Maka Allah berikan dia jalan solusi Ini kita bicara dalam Kemenangan besar Antara negara dengan negara Negeri dengan negeri Dibutuhkanlah ketakwaan Ini cuma ini masalah goib Semua orang melihat namanya kemenangan Dengan sebab-sebab duniawi Ya kalau pasukan kuat Tapi Kapan kita bisa seperti itu? Kau muslimin Kalau mau menang Menang dengan ketakwaan Tentunya Dengan kemampuan fisik juga Tapi Fisik nomor dua Yang pertama ketakwaan Jangan kita mengedepankan Kekuatan fisik Sementara ketakwaan tidak ada Umar tadi menyebutkan hal Hal tersebut Taib Saya akan bacakan Beberapa fatwa Pernyataan para ulama Yang Orang-orang bertanya Kenapa kita selalu Terbelakang Berkata Al-Qurtubi Rahimahullah Dalam tafsirnya Yang Al-Qurtubi Wafat pada tahun 671 Hijri 6 Rasul 7 Yaitu abad ke-7 Beliau berkata Hakada yajibu alayna Nahnu annaf'al Yaitu wajib baik kita Untuk bertakwa kepada Allah Lakin al-a'amal Al-Qubiha Wal-niyat Al-Fasida Mena'at min dhalika Hatta yang kasir Al-adudul Kibir Minnakud damal Yasir Min al-adu Kata dia Harusnya kita menang Tetapi karena Amal yang buruk Maksiatan Niat-niat yang buruk Tidak tulus Akhirnya menjadikan Kita tidak berhasil Dan akhirnya Jumlah yang besar dari kita Kalah dihadapan Musuh yang sedikit Sebagai mana Kami telah menyaksikan Ini bukan cuma Sekali dua kali Kalau muslim ini Sudah jumlahnya banyak Masih kalah juga Berarti ada masalah Dan ini semua Akibat ulah perbuatan kita Sehingga kita dikalahkan Wafil Bukhari Dalam suai Bukhari Kala Abu Dardak Abu Dardak berkata Innama tuqatiluna Bi'a'malikum Sungguhnya kalian itu Berperang dengan Amal soleh kalian Ya kalau Amal kalian buruk Ya kalian kalah Bukankah kalian Diberi rizki oleh Allah Dan kalian dimenangkan Tidak lain Karena orang-orang lemah Di antara kalian Itu orang-orang yang Tawadu Yang berdoa kepada Allah Yang jauh dari kesembungan Mereka minta pertolongan kepada Allah Kalian menang gara-gara tersebut Bukan dengan kekuatan kalian Kalian itu menang gara-gara Orang lemah Yang ada di antara kalian Ada orang miskin Yang bersama kalian Yang mereka berdoa kepada Allah Ada orang sakit Yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mereka berdoa dengan tulus Fal'amalu fasidah Kata Al-Kurtubi Menjelaskan kondisi dia Pada abad ke-7 Hijri Amal-amal rusak Sementara orang-orang miskin Tidak diperhatikan Dicuekin Kesabaran sedikit Sementara tawakal sedikit Wataqwa za'ila ketakuan hilang Bagaimana memenang Bagaimana memenang Kala Allah Ta'ala Allah berfirman Isbiru wa sabiru Bersabarlah dan tambarlah Tambahkanlah kesabaran kalian Warabitu Dan berjagalah Wataqullah Bertakwalah kepada Allah Allah berfirman Wa'ala Allahi fatawakkalu Bertawaklah kalian kepada Allah Inna Allah ma'aladhinat taqwa Waladhinahum musilun Sungguhnya Allah bersama Orang yang bertakwa Dan bersama orang yang berbuat ihsan Wa la yansurannallahu man yansuruh Sungguh Allah akan menolong Orang-orang yang menolongnya Iza lakitum fiatan fathbutu Jika kalian bertemu dengan musuh Kokohlah Wadhkurullaha kathiran Dan banyaklah berzikir kepada Allah Ketika berperang La'allakum tuflion Semoga kalian beruntung Ini semua Ya Ditinggalkan Kata Al-Kurtubi setelah itu Lihatlah Ini sebab-sebab kemenangan Taqwa Tawakal Sabar Bertambah kesabaran Ya Ini sebab-sebab kemenangan Dan ini hilang dari kita Ghoiru mawujudatin fina Tidak ada pada diri kita Fa'inna lillahi wa inna ilai raja'un Inna ilai raja'un Alama asobana wa hallabina Atas apa yang menimpa kita Dan tidak tersisa dari Islam Kecuali hanya disebut-sebut Dan tidak tersisa dari agama Kecuali hanya tulisan-tulisan saja Lambang-lambangnya saja Lidhuhuril fasadi Karena begitu banyak kerusakan yang tersebar Karena begitu banyak kezaliman Dan sedikitnya petunjuk Hatta istaulal adu syarqan Wa gharban Wa barran Wa bahran Sampai musuh menguasai kita Di timur dan barat Di daratan Di lautan Wa ammatil fitan Dan fitnah dimana-mana Wa azumatil mihan Dan ujian semakin besar Wa la asima illa marrahim Tidak ada yang selamat Kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT Ini Kalau kita bilang curhatnya Ilham al-Qurtubir rahimahullah Di abad ketujuh Dia mengembarkan bagaimana Kau muslimin Bagaimana mau menang Ini abad ketujuh Belum bicara abad sekarang Abad ketujuh saja Orang mulai meninggalkan Ketakwaan dan lainnya Saya bacakan Ulama abad sekarang Seperti Syah Muhammad Rashid Ridha Ulama terkenal Di Mesir Syah Muhammad Rashid Ridha Yang wafat pada tahun 1354 Hijriah Ya kurang 900 tahun lalu Atau Sekitar gitulah Sekarang 1440 sekian Ya kira-kira Kurang apa 100 tahun yang Kurang 90 tahun yang lalu Masih baru Masih baru Ya Kira-kira 90 tahun yang lalu Dia mengatakan Berarti zaman-zaman kita Zaman sekarang Zaman modern Dia berkata Namun kita melihat Banyak orang-orang yang Menyuruh kami beriman Kami beriman Di abad-abad Belagangan ini Ternyata mereka tidak tertolong Tidak ditolong Mereka kalah Berarti ketika mereka Mengatakan kami beriman Kami beriman Iman mereka tidak benar Atau mereka ternyata Berbuat zalim Bukan di zalim Tapi mereka berbuat zalim Dan mereka Menolong hawa nafsu mereka Bukan menolong Allah Sementara mereka tidak mengikuti Sebab-sebab kemenangan Sesuai dengan sunnah-sunnah Yang telah digariskan oleh Allah Sunnatullah Ada sebab-sebab kemenangan Ditinggalkan Dan Allah tidak pernah Menyelisih janjinya Dan Allah tidak pernah Menyelisih sunnatullah Yang berlaku Sungguhnya yang ditolong itu Hanya seorang mu'min yang jujur Yang tulus Yaitu orang yang Bertujuan untuk Menolong agama Allah Dan untuk meninggikan Kalimat Allah SWT Berusaha untuk adil Dan menjalan kebenaran Dalam peperangan Bukan berbuat zalim Dan melampaui batas Untuk mengalahkan orang Di atas kebenaran Dan keadilan Min khalqih Yadulu ala dhalika Awaluma nazala Fishar'il kital Qawluhu ta'ala Min suratil haj'udhina Lilladzina yuqataluna Bi annahum zulimuh Kemudian beliau Panjang ya Kemudian beliau berkata Menukil firman Allah Ya'yuha ladhina amanu Intan surullahi yansurkum Haya orang yang beriman Jika kalian nolong Allah Allah akan tolong kalian Kemudian beliau berkata Dan iman adalah sebab Yang hakiki Di antara sebab-sebab Kemenangan Yang maknawi Intinya Beliau mengatakan bahwasanya Kalau mau menang Harus beriman Ini perkataan Muhammad Rasul Tridha Terakhir kita nukilkan Perkataan Syekh Abdul Rahman Sa'di gurunya Syekh Uthi Min Yang ngefad pada tahun 1376 Ini baru-baru saja Beliau berkata Bagaimana kita mau menang Beliau berkata Imanun daif Iman kita lemah Kulubun mutafarriqah Hati terpencar-pencar Akidahnya ini Akidahnya ini Wah hukumatun mutasyatita Pemerintah-pemerintah Islam Yang tercerai berai Dan musuh-musuh Yang nampak maupun Yang tersembunyi Mereka terus bergerak Untuk menghabisi Islam Ya Secara terang-terangan Maupun secara sembunyi-sembunyi Muncul orang-orang yang Ateis Orang-orang yang menolak agama Orang-orang liberal Dan macam-macam Orang-orang yang materialistis Yang dimana Ilhad Dan juga Materialistis Yang dengan Apa namanya Alirannya telah Dan ombaknya telah Menggeret Orang-orang yang banyak Baik orang-orang tua Maupun Anak muda Wa diayatin Dan itulah Dan itulah Puncak dari ilmu mereka Itu dunia Dan itulah Cita-cita orientasi kehidupannya Gara-gara dunialah Mereka ridha Kalau tidak dapat dunia Mereka marah Pikirannya bukan akhirat dunia Mereka ridha dan marah Suka dan marah Gara-gara dunia Wa diayatin khabithatun Orang-orang yang Dinisbahkan kepada agama Diejek Dihina Dan seterusnya Kemudian beliau berkata Namun di akhir Meskipun kondisi demikian Seorang mu'min Janganlah putus asa dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Janganlah putus asa dirahmat Allah Dari pertolongan Allah Jangan sampai Pandangan dia hanya terbatas Pada sebab-sebab yang Nampak Akan tapi Hendaknya hatinya senantiasa Menuju kepada Yang menciptakan sebab Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang menciptakan sebab Yang menciptakan keakibat Yang maha dermawan Al-wahab Yang maha murianugrah Hendaknya dia berharap Ada pertolongan Solusi di depan kedua matanya Dan ada janji Allah Yang Allah tidak akan menyelisihnya Bahwasannya Allah akan menjadikan setelah kesulitan Ada kemudahan Dan bahwasannya solusi Ada bersama penderitaan Dan sungguhnya Penderitaan akan hilang Ketika di puncak-puncaknya Penderitaan tersebut Inilah Intinya Ikhwan dan akhwan Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala Ini kita bicara tentang Skala Kau muslim yang secara total Intan suruh Allah yang surkum Siapa yang tolong Allah Allah akan menolong dia Dan kita perlu tahu Dalam kehidupan sehari juga Dalam skup-skup kecil Kita di keluarga Dalam pekerjaan Dalam Interaksi kita dengan tetangga Selalu hadirkan dalam diri kita Intan suruh Allah yang surkum Jika kau tolong agama Allah Allah akan menolongmu Jadikan orientasi kita Orientasi akhir Tentunya dengan bijak Dengan bijak Dengan ilmu Tetapi inilah Kenyataan yang ada Ketika orang bertanya Kok kita Tidak bisa jaya Karena memang kita Tidak menjalankan Islam Bagaimana Umat Islam jauh dari agama Tapi tadi Jangan putus asa Kita bisa lihat perubahan Jaman dahulu Kira-kira kalau 20 tahun Kita tarik mundur 20 tahun lalu Jarang Yang Masjid masih kosong Banyak Orang-orang tidak kenal agama Alhamdulillah sekarang Masjid mulai rame Alhamdulillah Apa kajian dimana-mana Alhamdulillah banyak Menyuruh Islam Alhamdulillah Jilbab dimana-mana Sehingga kita Jangan putus asa Kita terus berjuang Sampai kapan Sampai Allah memanggil kita Tapi demikian saja Kajian kita Kepada Pak Indra Dan juga Rekan-rekan di Teladan Insya Allah kita lanjutkan Dua pekan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton